Salah satu kontestan yang berasal dari masyarakat Batak dalam pemilu legislatif tahun 2019 kembali mendapat dukungan dari elemen masyarakat. Kali ini dukungan terhadap Horjani yang merupakan warga Batak bermargahu Tagalung berasal dari seluruh masyarakat Batak yang berdomisili di kota Batam khususnya dari margahu Tagalung. Sebagai bentuk dukungan, margahu Tagalung di Sagulung dan Batu Aji berkumpul dan menggelar doa bersama untuk pelepasan calon anggota legislatif yang akan bertarung di pemilu legislatif tingkat DPRD pada tahun 2019. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Margahu Tagalung sekota Batam, Ridwan Tagalung, masyarakat Batak khususnya yang bermargahu Tagalung siap memenangkan Horjani dalam kontestasi pemilihan anggota DPRD Provinsi Kepri di pemilu 2019 yang akan datang. Ini dilakukan oleh masyarakat Batak di Batam. Jadi saya melihat bahwa ini memberikan spirit, energi yang luar biasa buat saya untuk melakukan ke depan. Karena ini adalah doa dari seluruh keluarga untuk melakukan langkah selanjutnya dalam perjuangan saya ke depan. Horjani menambahkan doa dan dukungan dari komunitas margahu Tagalung merupakan spirit yang sangat bagus untuk menjalani proses selanjutnya. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rian Hebat melaporkan.